Halo teman-teman, apa kabar hari semua? Tentunya sehat ya, jangan seperti Annie lagi, gak sehat. Oke, teman-teman, setiap pagi kita harus berdoa, mendapatkan kesehatan, harmonisan keluarga, dan rejeki pun melimpa. Annie hari ini mau bikin apa? Annie mau masak nasi, ya, masak beras. Masak beras menjadi nasi, memakai panci greblon. Teman-teman mau tahu bagaimana? Harus ditonton, saya selesai ya. Di sini resepnya. Ini beras ya, saya memakai empat mu ini. Empat mu ini ya. Tahu kan, semua pasti ada ini, lataran beras ya. Oke, sekarang beras saya cuci dulu ya. Nah, ini sudah saya cuci bersih. Kalau air ya, tergantung beras masing-masing. Ini air 1000 ml. Tergantung beras masing-masing ya. Kalau berasnya agak perak, airnya agak banyak. Kalau agak lembek, airnya sedikit ya. Di sini saya memakai 800 ml aja ya. Ini beras yang saya bikin ini. Ini, bukan saya bikin ya. Saya beli beras tidak terlalu lembek. Saya beli agak perak sedikit ya. Karena yang agak perak itu lebih bagus dimakan. Kadar gula juga sedikit. Oke. Nanti kita makan pakai telur asin. Ya. Nah, ini. Ini, kita aduh terus dia ya. Sampai agak mengering nanti. Baru kita tutup. Jangan sampai mengering. Ini enggak lama lagi kita mau tutup. Tunggu sebentar lagi ya. Ini kan kelihatan masih banyak airnya ya. Ini saya masak nasi biasa. Nanti baru saya ajarin lagi masak nasi yang... Apa namanya? Rendah gula ya. Bagaimana caranya ya. Dan ibaratnya kita enggak punya panci. Yang biasanya kita masak memakai rice cooker. Mati lampu. Kita punya panci beginian. Dan kalau rice cooker kita biasa besar. Orang kita di rumah cuma 2 orang. Kita masak pakai panci ini aja sedikit. Lebih gampang ya. Nah, ini begini ya. Ini kelihatan ya. Jangan sampai mengering. Kalau udah mengering nanti dia punya nasi terlalu kering. Ini enggak enak ya. Ini kita langsung tutup. Kecilin apinya. Ini kelihatan apinya. Kecil. Ya, ini begini aja. Nah, kita biarkan 15 menit ya. Ini kelihatan ya. Airnya masih begini. Nah, ini kelihatan airnya. Masih ada. Langsung aja. Api kecilin. Taruh 15 menit. Nanti sudah matang. Sekarang sudah 15 menit. Kita lihat ya. Kelihatan ini lubang pori-pori. Karena menghabiskan air yang tadi ya. Air yang tadi itu jadi dia bisa mengering. Dan nasinya bagus banget kelihatan. Ya, bagus banget. Nah, ini sudah matang. Kayaknya api tidak boleh terlalu besar. Ya. Kalau terlalu besar, dia pasti hangus. Bawahnya. Ini bawah enggak hangus. Bawah enggak akan hangus. Hmm, bagus ya. Enggak hangus. Oke. Kita matikan api. Angkat dulu sebentar. Kita masak sayurnya dulu ya. Ini masak nasi hari ini. Masak yang untuk orang biar cepat sehat. Oke. Saya mau masak. Ini. Tetap pakai panci gebron. Tanpa minyak. Kita didihkan dulu. Ini saya masak tanpa minyak. Tanpa bawang. Nah, air sudah mendidih ya. Ini saya langsung aja potong. Orang kok potong aja disini. Ini sombong ya. Ini pisau baru di asa. Terlalu tajam. Kena aja tangan ya. Sombong banget. Ini orang kok memang masak. Walaupun tanpa minyak. Kita masak sampai enak ya. Kita masak. Kita masak. Kita masakkan. Ini tahu. Dan saya begini ya. Anak-anak saya paling suka. Paling doyan. Ini anak-anak saya semuanya doyan sayur. Kalau nggak ada sayur nggak bisa makan ya. Dan mie udang saya taburkan di atas. Walaupun masakannya tanpa minyak. Tapi harus sehat dan bergiji ya. Oke. Saya mau ambil tutup dulu ya. Nah, ini sudah selesai. Dan sudah matang. Lalu kita kasih garam. Secukupnya. Satu sendok teh. Biar tahunya ada rasa ya. Kalau nggak nanti nggak ada rasa. Kasih penyedak rasa jamur. Ini kan tanpa MSG. Tidak masalah. Ini dalam rumah pada sakit ya. Sakit tenggorokan, batuk, pil. Sayur juga lagi sakit. Makanya makanan yang sehat. Tapi ini eni nggak ada pemakan. Ini sayur eni nggak ada pemakan. Oke. Nah, ini ada tahu ya. Ada tahu, ada sayur. Sayur caisim ya. Ada udang. Sudah berapa sehat? Berapa sehat ini ya. Ditambah telur. Jadi 4 sehat. 5 sempurna. Susu ya. Susu belum saya bikin. Karena ini makan untuk sehat aja. Karena lagi sakit. Nah, ini nasinya sudah matang juga. Di panci greblon. Ini kelihatan ya. Teman-teman ya. Mau lihat. Ini mantapnya. Nah, bawahnya nggak kering ya. Bagus ya. Nah, kelihatan. Itu tipnya. Selagi masak. Udah mau matang. Udah mau ditutup. Jangan sampai kering. Kalau sampai kering. Nasinya kering dia. Tidak matang ya. Tetap dia mau masih ada. Air-airnya gitu. Baru kita tutup. Oke. Kelihatan ya. Masih bagus semua. Nasinya. Nah. Bagus semua. Nah, ini cukup kita makan begini aja ya. Oke. Nah, teman-teman. Mau tahu hari ini. Saya masak yang sehat ya. Masak nasi sehat. Sayur sehat. Dan teman-teman. Nontonnya jangan sampai pakai sekit. Nonton sampai selesai. Oke. Tunggu resep selanjutnya. Terima kasih. Tunggu resep selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu resep selanjutnya. Tunggu resep selanjutnya. Terima kasih.